Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 5 November 2023 Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini Oke, nampaknya dia hari ini takut untuk menghubungi kamu Ada apa nih, dia takut banget Berarti dia pengen menghubungi, cuman dia tunda Karena ada sesuatu yang membuat dia merasa kayaknya sulit Kayaknya gak mungkin untuk menghubungi kamu Dan nampaknya gini, dia ini telah kehilangan segalanya Ya, entah itu kamu, entah itu hubungan, entah itu kepercayaanmu terhadap dia, entah itu harta benda Atau apapun Tapi, gimana ya, walaupun disini dia takut, dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu Bahkan disini dia menginginkan kamu Nah, jadi dia cuma bisa memantau kamu Karena disini aku lihat Kamu tuh kalau berbicara lewat musik Ya, entah mungkin kamu suka musik Oke, jadi seperti itu hati dia hari ini Oke, kita lihat cerita Selengkapnya di tarot ini Yang terologia Yang terinci Yang terinci Yang ter speaks Mockuk Yang terw atra Yang terukan Yang terang Yang terang geser dulu oke jadi kalau eight of wands ini menandakan bahwa saat ini orang ini merasa situasi hubungan antara kamu dengan dia ini lagi stuck, lagi hambar lagi apa ya, bukan yang bergairah yang sangat gitu ya kayak saling cuek saling tidak menunjukkan perasaan saling tidak menunjukkan perhatian gitu ya nah disini dia udah ngeliat itu loh kok gini gitu ya, sedangkan dia itu menginginkan adanya komunikasi yang intens, adanya perhatian satu sama lain kasih sayang yang saling ditunjukkan satu sama lain gitu dia pengen adanya hal-hal yang romantis ya di dalam hubungan ini lebih hangat lebih apa namanya lebih bergairah seperti itu ya akhirnya karena dia lihat situasi kamu dengan dia sekarang ini kok ya hambar banget situasinya jadi dia ingin sekali untuk apa namanya tuh membangkitkan kembali perasaan gairah itu ya karena disini aku lihat ada seseorang yang menarik diri atau acuh gitu ya atau acuh jadi atau mungkin dia angkuh agak sedikit angkuh ya lagian atau memang punya sifat yang ya bisa diulang sombong seperti itu entah ini kamu ataupun dia nah disini dia ingin memberikan upaya untuk hubungan ini tuh bisa fresh kembali bisa apa segar kembali ya bisa hangat kembali seperti itu dan aku lihat ini akan terjadi gitu karena dia melihat kamu itu sebagai sosok yang sosok yang mandiri sosok yang apa independen oke dan di emperas ini juga menunjukkan bahwa kamu tuh orang yang akan mengutarakan apa yang memang itu yang pantas untukmu jadi misalkan gini kalau misalkan kamu suka dengan seseorang kamu akan to the point ngomong kalau kamu suka sama dia kamu akan memperjuangkan dia kamu akan menunjukkan bahwa kamu layak dan dia layak untukmu seperti itu ya disini kamu tidak takut untuk mempertahankan pasanganmu kamu tidak takut dengan omongan orang lain tentang hubungan kalian kamu tidak takut untuk terbuka dengan perasaan kamu pada pasangan seperti itu ketika dia melihat kamu saat ini diam ketika dia melihat kamu itu saat ini apa itu namanya tidak ada komunikasi aku lihat disini dia kayak bingung dia ketar-ketir karena disini aku lihat orang itu suka sama kamu karena kamu itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap hidupnya terhadap fisikis terhadap fisikis dia ya terhadap mental dia disini kamu itu bisa memberikan support system bagi dia ketika dia jatuh kamu akan memberikan support system yang memberikan dia semangat agar dia lebih semangat lagi memberikan support system yang membangun kamu tidak merendahkan dia kamu selalu berpikir positif tentang situasi dan keadaan dia walaupun saat ini dia terjatuh atau saat ini dia melakukan kesalahan terhadap kamu kamu itu selalu berpikir positif saja dan itulah yang membuat dia merasa kagum sama kamu because you are the empress kamu itu suka melihat bukan hanya melihat tapi suka sekali untuk membantu pasangan untuk tumbuh untuk tumbuh bersama-sama baik itu dalam kehidupan maupun dalam percintaan seperti itu dan saat ini ketika kamu diam dia bingung kayak oh apa kamu ini sudah tidak sayang lagi sama dia ya apa ini karena kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu makanya kamu sedingin ini sama dia jadi pikiran dia saat ini kacau banget aku lihat ya sampai-sampai dia pengen harus kuahiri dengan kamu cuman gimana kalau misalkan di akhiri aku lihat disini kayak berat banget perasaan dia jadi walaupun dia pernah menyakitimu dan ada rasa bersalah disini ya dia kayak pengen apa ya nutupin muka dia deh dari kamu gitu cuman dia gak bisa pergi dari kamu jadi satu-satunya cara adalah dia memaafkan diri dia dan dia memperbaiki hubungan dengan kamu gitu jadi walaupun kamu secuek ini kamu sedingin ini terhadap dia ya dia tidak bisa memaksakan itu dia cuman bisa memberikan apa ya usaha untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu karena walaupun gimana pun ya dia mau pergi eh secara fisik dia misalkan pergi atau berjauhan nih ada jarak diantara kalian tapi sebenarnya hati dia itu tidak bisa pergi dari kamu tidak bisa lepas dari kamu dan aku lihat juga sekarang tuh dia benar-benar yang meninggalkan masa lalu gitu ya jadi memang dia pernah melakukan suatu kesalahan di masa lampau kalian di hubungan kalian yang membuatmu kecewa membuatmu marah atau ada kesalahpahaman yang begitu besar dan sekarang tuh dia lebih berpikir ke oke itu sudah berlalu karena kita sudah dewasa seharusnya aku dan kamu udah saling memaafkan saling bertumbuh saling melupakan gitu ya biarkan itu menjadi suatu pelajaran dan yaudah hubungan yang lalu biarkanlah berlalu dan sekarang aku lihat dia ini apa namanya dia masih bertahan ya masih bertahan terhadap perasaannya ke kamu gitu jadi hati dia itu masih sama kamu kenapa seperti itu dia dengan pedenya walaupun udah kamu cuekin walaupun kamu udah ngedinginin dia gitu ya karena disini ada the lovers ya ini bukan hanya sekedar ketertarikan saja tapi ini udah bentuk suatu kegairahan dia terhadap kamu gitu ya jadi mungkin ada sesuatu atau mungkin gini dia cuman ngeliat kamu dari foto aja itu udah ngebuat dia bergairah udah ngebuat dia itu deg-degan banget gitu ya udah ngebuat dia itu bahagia banget jadi kalau the lovers nyataga ini berarti menunjukkan ini bukan hanya sekedar suka atau ketertarikan aja secara fisik atau apa gitu ya hanya pada salah satu yang kamu miliki gitu tapi bukan tapi aku lihat disini secara ikatan spiritual ya ada sesuatu yang memang gak bisa dijelaskan secara logika ya kalau udah ada ikatan kuat secara spiritual kemudian juga secara emosional kalian ini juga kuat ya kemudian secara fisik dan secara intelligence kalian ini kuat gitu ya jadi bukan hanya sekedar ketertarikan dan memang kalau the lovers ini kartu tentang suatu hubungan yang dibuat agar kalian itu bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik gitu dengan cara apa ya dengan cara kalian itu selalu di bukan selalu tapi hubungan kalian itu biasanya akan terjadi putus nyambung putus nyambung gitu ya nah putus nyambung putus nyambung itu kenapa karena disini ada sesuatu yang terungkap agar dibukakan ya pikiran dan hati kalian jadi kalau misalkan ditunjukkan dengan kebenaran kira-kira kamu masih mau gak sama dia kalau kamu gak mau atau kamu mungkin bingung yaudah ini akan dipisahkan dulu nih biar kalian yakin dulu nih dengan perasaan masing-masing apakah iya kamu mau karena disini lovers itu kan artinya pertumbuhan ya pertumbuhan dalam hubungan jadi harus adanya perubahan dari step dari fase satu ke fase yang lainnya gitu ya jadi bukan hanya sekedar ketertarikan belaka gitu ya tapi kalau aku lihat cinta ya of course cinta gitu bukan hanya sekedar gairah nafsu gitu enggak tapi ya memang sayang gitu ya memang cinta cuman karena ini tuh lovers memang sangat keterikatan jadi walaupun sejauh apapun kalian berpisah selama apapun kalian berpisah disini kalian akan didatangkan lagi dan didatangkan lagi gitu sampai kalian ini sadar sampai kalian ini berubah menjadi lebih dewasa menjadi lebih bijaksana sampai kalian siap ya sampai kalian siap untuk bisa menerima satu sama lain baik itu kelebihan maupun kekurangan pasangan masing-masing kayak gitu nah kemudian disini ada queen of cups ya berarti disini jujur sebenarnya dia ada ketakutan dan ada kekurang percayaan diri dia di dalam diri dia tentang hubungan ini gini jadi kan nih dia kayak pengen mengakhiri hubungan ini cuman kayak dia itu benar gak ya tindakan aku harus meninggalkan kamu apakah ini akan menjadi penyesalan apakah ini tindakan yang salah apakah ini keputusan yang akan aku sesali seperti itu ya nah jadi dia daripada harus bimbang seperti itu dia lebih memilih untuk oke kita cari bagaimana caranya situasi kita ini tidak dalam kebimbangan ya jadi mungkin apa nih masalahnya titik masalahnya mungkin misalkan titik masalahnya tentang finansial gitu ya sehingga kalian mungkin dia lagi drop secara keuangan jadi dia tidak bisa untuk apa namanya itu mendatangi kamu ya karena dia sibuk kerja kemudian juga kan untuk mendatangi kamu itu butuh biaya gitu ya nah jadi dia akan memperbaiki dulu dari keuangan juga kan gak hanya sekedar itu ya keuangan juga kan kayak hal yang salah satu hal utama untuk membuat hubungan ini jadi berjalan mulus gitu ya walaupun bukan hanya satu-satunya tapi ya salah satunya gitu ya jadi dia lagi cari cara nih gimana agar dia merasa nyaman kamu pun merasa nyaman dalam hubungan ini kayak gitu ya karena aku lihat disini juga dia tidak ingin mengambil suatu keuntungan aja dari kebaikan kamu gitu dia gini ketika dia nih saat ini keuangan dia lagi merosot mungkin kamu disana dalam keuangan ya oke lah gitu ya dia tidak mau memanfaatkan kamu gitu misalkan kamu bilang kangen gitu sama dia terus dia akan bilang yaudah deh bayarin aku agar aku datang ke kamu kayak gitu ya bayarin transport aku nah dia tidak mau seperti itu dia ingin berjuang ya disini dia pengen berjuang dulu untuk bisa secara mandiri action ke kamu melakukan suatu upaya ke kamu tapi ini dengan kemandirian dia sendiri dengan usaha upaya dia sendiri tanpa bantuan dari kamu tanpa memanfaatkan kebaikan kamu disini mungkin dulu dia pernah memanfaatkan kebaikan kamu makanya the lovers ini selalu keluar ya selalu putus nyambung putus nyambung nah kali ini aku lihat dia pengen secara mandiri untuk berproses di dalam hidupnya terutama mungkin dalam karir keuangan dan juga ya secara dari ini juga ya dari asmara juga gitu dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa mampu berdiri sendiri mandiri dan tidak bergantung pada kamu tidak bergantung pada orang lain gitu ya dia pengen lepas dari ketergantungan dia terhadap kamu gitu dia tidak mau lagi memanfaatkan kebaikan kamu kayak gitu ya dia ingin membuat hubungan ini bahagia dia ingin membuat kamu merasa nyaman kamu merasa bahagia dan kamu merasa bangga pernah memiliki dia gitu ya dan the hero pen tenang aja ya kalau the hero pen ini keluar jadi sejauh apapun atau selama apapun kalian dipisahkan ya kalian akan dipersatukan kembali dalam hubungan yang sama gitu ya untuk kapannya itu ya kuasa ilahi gitu ya kuasa semesta gitu karena juga setiap orang kan beda-beda ya tapi disini aku lihat juga dia bukan hanya berpangku tangan dan ya hanya berpikir secara logika aja enggak tapi juga disini dia memakai doa kepada sang pencipta agar kalian bisa segera dipertemukan dengan jalan yang baik ya karena the hero pen ini itu kan ini ya kayak ada penguasa ya penguasa agama apa sih tokoh tokoh agama ya nah disini ada pengikutnya yang berdoa yang berdoa nah seperti itulah ya jadi dia itu menggantungkan semuanya itu kepada sang pencipta gitu ya dia mengharapkan dia berdoa agar diberikan yang terbaik dan aku lihat disini the hero pen kalau kalian memang saat ini gak ada komunikasi atau kalian sudah berpisah atau apapun ini dia meminta bantuan semesta ya untuk dipersatukan kembali dan aku lihat ya akan dijawab kalian akan dipersatukan kembali karena ini the hero pen nya tegak ya jadi seperti itulah misi hati dia hari ini jadi sebenarnya dalam kediaman dia saat ini maksudnya dalam diamnya dia saat ini bukan berarti dia memang tidak menginginkan kamu tapi karena dia sedang berjuang dan dia sedang fokus dalam perjuangannya untuk 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 apa ya membuat diri dia mandiri dan membuatmu bangga bisa kenal dia bisa memiliki dia bisa menjadi pasanganmu seperti itu ya jadi kamu berpikir positif aja karena disini pun dia berpikir positif gitu ya untuk zodiacnya disini ada Leoaria Sagittarius Aquarius Libra dan Gemini Cancer Scorpio dan Pisces energi paling kuat disini ada zodiac dari Gemini dan dari Taurus tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac ini bisa resonit kok dalam kedua belas zodiac lainnya ya maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati